Hai gamers, welcome back to Nganim, bareng gue Siva Andriaco. Siapa nih disini yang ngikutin Hunter x Hunter? Nah pas banget, karena gue pengen ngebahas salah satu area atau kontinen yang sangat amat misterius di serial Hunter x Hunter. Yup, bener banget, apalagi kalau bukan Dark Continent. Dark Continent ini udah terkenal banget ya, sangat amat misterius, mematikan dan berbahaya karena ada banyak spesies yang aneh gitu disana. Dan ada banyak banget orang-orang yang sudah mendatangi area ini dan tidak berhasil keluar dengan selamat. Tapi ada juga nih gamers ya, karakter-karakter yang berhasil selamat setelah mendatangi pulau ini. Wah, kira-kira ada siapa aja karakternya? Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah Zig Zolik. Zig Zolik adalah salah satu anggota keluarga Zolik dari Gunung Kukuro. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang dia, dikatakan bahwa dia pergi ke Dark Continent suatu saat di masa mudanya. Menyatakan tempat itu tidak layak untuk ditaklukkan dan dijelajahi. Kekuatannya dan semua hal lain tentang dirinya menjadi hal yang misterius. Namun, fakta bahwa dia dipilih untuk melakukan perjalanan ke Dark Continent membuktikan bahwa dia memang salah satu orang terkuat di seluruh seri. Yang kedua adalah Isaac Netero. Sebagai salah satu karakter terkuat di seluruh seri Hunter x Hunter, tidak selalu mengejutkan untuk mengetahui bahwa Isaac Netero pernah ke Dark Continent. Netero lah yang memimpin ekspedisi ke Dark Continent ketika Zig Zolik pergi ke tempat itu. Netero bersama dengan orang-orang yang menemani dia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dikenal dan mereka mengira bahwa itu adalah tempat yang terlalu luas dan tidak diketahui untuk ditaklukkan sepenuhnya oleh manusia. Mengingat tingkat kemampuannya tidak akan merepotkan bagi Netero untuk bertahan hidup di Dark Continent. Tetapi menjelajahi seluruh wilayah adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang ketiga adalah Bionetero. Bionetero adalah anak dari Isaac Netero dan seperti ayahnya dia sangat berpengaruh. Meskipun sebagian besar kemampuannya masih belum diketahui, Bion diam-diam melakukan perjalanan ke Dark Continent di masa lalu dan gagal menjelajahinya sepenuhnya. Dia bertahan dan sekarang dia merencanakan ekspedisi lain ke tempat itu, bertujuan untuk menaklukannya secara menyeluruh. Mempertimbangkan kemampuan Bion, ada kemungkinan dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan ayahnya dan menaklukkan Dark Continent di Ark yang akan datang. Yang keempat adalah Geng Frex. Geng Frex adalah ayah Gon dan salah satu hunter terkuat di serial Hunter x Hunter. Kekuatannya sangatlah kuat sehingga Netero memujinya dan seseorang dengan keahliannya kemungkinan besar mampu bertahan di Dark Continent. Geng saat ini sedang dalam perjalanan ke sana, jadi akan menarik untuk melihat apakah dia akan bertahan atau tidak. Dia sebelumnya telah disebutkan sebagai salah satu dari lima pengguna Nen terkuat dalam cerita. Yang terakhir adalah Zeno Zoldik. Salah satu teman Netero dan ayah dari Silva Zoldik, Zeno, adalah seorang pembunuh yang terkenal, yang dikenal dengan naluri membunuhnya. Meskipun dia belum pernah ke Dark Continent, dia pasti cukup kuat untuk pergi ke sana dan bertahan hidup. Alright gamers, itulah tadi beberapa karakter-karakter yang mampu bertahan di Dark Continent. Menurut kalian nih gamers, seberapa menyeramkan si Dark Continent? Boleh share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga klik like dan juga subscribe sekunditif kita dan follow TikToknya di dunia games.co.id karena di sana ada banyak banget video-video pendek yang menyenangkan banget untuk ditonton. Kalau gitu sih maandria cuh under diri dulu, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya and bye-bye gamers!